Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ni'madillah Amma ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Nabi salamu alaika Ya Rasul salamu alaika Ya Habib salamu alaika Salamu alaika Sahabat LDNU Channel yang dirahmati Allah Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang istimewa Dan dimuliakan oleh kaum muslim di seluruh dunia Bulan Rabiul Awal menjadi istimewa Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Bulan Rabiul Awal juga disebut dengan bulan mauluk Merupakan bulan yang sering digunakan umat muslim Untuk memperbanyak baca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Lalu bagaimana buku memperingati peristiwa tersebut Apabila kita perhatikan dari seluruh prosesi perayaan mauluk Nabi diantaranya Pembacaan ayat suci Al-Quran Pembacaan sejarah kelahiran Sejarah penerjuangan dan akhlak Rasulullah Maw'idhu Hasanah Dan diakhiri dengan doa dan sedekah Maka semuanya adalah baik Tidak ada satupun kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj Ayat 77 Bismillahirrahmanirrahim Wa'alul khair wa la'allakum tuplihun Yang artinya Dan perbuatlah kebaikan Miscaya kamu mendapat kemenangan Sahabat LADMU channel yang dilahmati Allah Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabudul Awal Tahun Gajah Rasulullah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah Saat melahirkan Sayyidah Aminah mengalami kejadian luar biasa Yaitu ketika beliau merasakan semakin dekat waktu melahirkan Datanglah seekor burung besar berwarna putih Kemudian dia mengusapkan bagian dari salah satu sayapnya Pada perut Sayyidah Aminah Seraya mengatakan Lahirlah wahai Nabi Allah Maka terlahirlah Rasulullah dengan sangat lancar dan mudah Dalam keadaan berlutut Seraya mengangkat kepalanya ke atas langit Karena langit adalah tempat turunnya berkah dan rahmat Bukan karena Allah bertempat di atas langit Akidah al-Rasulullah menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit Di bumi, di atas ars atau tempat lainnya Sahabat LDRU channel yang dilahmati Allah Rasulullah itu basyari, lakal basyari Manusia tapi tidak seperti manusia biasa Bila manusia adalah batu Maka Rasulullah adalah intan permata Manusia paling mulia Paling terpuji akhlaknya Paling benar batuannya Dan paling khusyuk sholatnya Sehingga dengaskan oleh Allah Ta'ala Dalam Quran Surah Al-Ahzab Ayat 21 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sungguh dalam diri Rasulullah Ada suri tauladan yang baik bagi kami Dari firma tersebut sudah jelas bahwa Rasulullah memiliki ahlak yang terpuji Yang seharusnya kita sebagai pemuda Penelus bangsa dan pembela agama Meniru dan meneladani sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berbicara tentang pemuda Pemuda yang gaul Apakah pemuda yang gaul adalah Pemuda yang suka mabuk Nah bukan Suka tauran Bukan Pemuda yang gaul adalah Pemuda yang meneladani sifat Rasulullah Jangan kau anggap pemuda yang hebat Jika hidup selalu bermaksiat Diru ahlaknya Nabi Muhammad Dapat syafaat Dapat syafaat Jika kau mencintai Nabi Jika kau merindukan Nabi Buat hidup mulabih Berarti Contoh Nabi Contoh Nabi Sahabat LNP channel yang dirahmati Allah Saat ini Banyak pemuda yang jarang mengikuti sunnah Rasulullah Mereka mengaku menjadi umat Rasulullah Namun mereka tidak menjalankan perintah Rasulullah Lantas Bagaimana mereka akan diakui menjadi umat Rasulullah Kelak di akhlar Kita seharusnya Sebagai pemuda yang cerdas dan bijak Harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk Kita harus menanamkan ilmu agama yang kuat pada diri kita sendiri Ilmu agama sangat penting untuk dipelajari Dengan berpedoman ilmu agama Kita akan menjadi ibadah yang lebih baik Dan tergindah dari dosa Karena ikhlas beribadah dan beramal Karena Allah Ta'ala Beribadah dan beramal Haruslah dengan randasan ilmu agama Dalam kitab Az-Zubat ditegaskan bahwa Kullu man diwili ilmin ya'malu A'maluhu marudu dhatul La'iqabalu Setiap orang yang beramal tanpa ilmu Maka amalnya tertolak Tidak diterima Jadi jangan sampai kita beribadah dan beramal tanpa adanya ilmu Sahabat LDMU channel yang dirahmati Allah Rasulullah SAW sangat berbiasa dalam agama Islam Marilah kita rayakan maulidu Rasul dengan memperbanyak baca sholawat Dan meneladani sifat Rasulullah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala Hanya ini yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata Saya mohon maaf yang selesai kesannya Dari lobby makan kue serabi Kue serabi dibawa dari kota Dengan memperingati maulid Nabi Semoga menambah keimanan kita Amin ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh